Hai Hai di video kali ini gua akan bahas tentang sama dikun Hartono Oke kalau lu buat masih awam sama sama dikun Hartono tuh siapa namanya gua akan buka datanya dia cuma ada dua jadi lu kalau lu buat orang tangerang gitu lu tahu nggak namanya modern land gitu apa perumahan modern lain nah ini punya sama dikun Hartono coy sama dikun Hartono ini backgroundnya SMA jaman dulu enggak ada SMA adanya SLTA kemudian dia punya bank namanya bank modern land eh bank modern jadi kalau perusahaannya ada beberapa nih nggak cuma bank doang dia punya perusahaan real estate juga contoh modern land tapi modern land duitnya ya dari bank modern tersebut gitu jadi biasanya bisnisnya tuh ya bikin bank dulu baru bikin anak perusahaan atau bikin anak perusahaan yang untungin baru bikin bank abis itu be bikin anak perusahaan yang banyak abis itu pernah perusahaan tersebut yang banyak tersebut minjem ke bank tersebut sedotin duitnya sampai habis itu dapet BLBI gila enak banget sih indah sih dan sampai sekarang belum ada yang ketangkep atau kenapa-napa cuma dua orang doang dan yang ketangkep cuma satu kayak gua rasa itu juga rela terkubah bebas cuma yang ketangkep ini sama dikun hartono jadi bank modern ini nggak punya dikasih suntikan duit senilai 2,5 triliun lah sama negara kemudian ternyata duitnya dibawa lari bukan pengelolaannya yang nggak bener ya kalau sama BPK dia catat pengelolaan nggak bener tuh triliunan tapi itu cuma pengelolaan doang ini tuh dibawa lari coy yang dibawa lari nggak 80 miliar tapi 160 miliar tapi di berita ini dia secara keseluruhan berjumlah 80 miliar oke akhirnya dia bawa lari 80 miliar tahun 2004 setelah dia bawa eh ini nih mahkamah agung pada tahun 28 Mei 2003 sama dikun diponis 4 tahun kalau Nur Salim kan belum jelas itu mau diponisnya berapa akhirnya sama dikun ini diponis tahun 2003 4 tahun sama denda 20 juta dendanya dikit banget ya untuk membayar penggantian blablabla akhirnya tapi akhirnya dia kabur sama dikun itu kabur keluar negeri ke Cina katanya soalnya dia ditangkep di Cina 80 miliar ini dibisnisin karena dia suka banget sama bisnis yang namanya F1 dan dia ditangkep juga di dia suka banget bisnis sama trek jalanan dan dia ditangkep di F1 pas nonton F1 di Cina sama pemerintah Intel Indonesia nah akhirnya tahun 2016 sama dikun ditangkep terus balikin duitnya, diminta balikin duitnya terus dia bilang minta balikin duitnya dicicil tahun satu tahunnya sekian tahun depannya lagi sekian tahun depannya sekian sampai lunas pokoknya akhirnya sama dikun itu balikin 169 miliar tapi kalau menurut gue uang yang dibawa sama dikun itu tuh 169 miliar gak 80 miliar pokoknya intinya akhirnya sama dikun balikin lah duitnya 169 miliar kalau lu tahu perusahaan Fujifilm itu punyanya sama dikun zaman dulu kalau lu tahu perusahaan 7-Eleven itu punya sama dikun zaman dulu jadi mungkin saja sama dikun ini 7-Eleven rugi ya kan 7-Eleven rugi tuh gara-gara udah gak bisa jual miras jadi kayak angker, bintang itu gak bisa beli disana akhirnya si 7-Eleven ini tutup gara-gara ya penjualan gue sebenarnya dari miras tapi mirasnya ditutup sama regulasi Indonesia yaudah akhirnya mati akhirnya sama dikun udah gak punya duit mungkin ya atau gimana ya akhirnya dia balik ditangkep tapi so far ya yang gue dapetin dari pengalaman yang gue liat nih ya orang pengusaha-pengusaha yang bawa duitnya lari atau koruptor-koruptor yang bawa duitnya lari mereka tuh memiliki pola yang sama gitu mirip-mirip lah gak identik mirip miripnya tuh kayak gimana nih gue jelasin ya contoh Samsul Nur Salim sampai sekarang gak ketangkep 16 tahun sama dikun Hartono ketangkep 13 tahun waktunya terus si yang baru-baru ini ketangkep yang bawa lari 500 miliar yang punya mulia baru ketangkep 10 tahunan kemudian oke terus yang siapa lagi ya udah gue ambil contoh 3 itu aja dulu ya biar kagak ribet terus gue mikir kenapa mereka kalau ditangkep minimal 10 tahun kenapa sih kenapa gak tahun ketiga ketangkep kenapa gak tahun 5 ketangkep kan lu punya intel di luar negeri selalu standby gak 10 tahun kemudian lu baru punya intel kagak terus gue bikin skemanya nih coy ini opini gue ya setelah lu mau ngomong apa asumsi gue ketika misalnya nih ya tahun 2003 gue ngambil kasus sama dikun sama dikun itu membawa lari uang senilai asumsi gue contoh 169 miliar 2003 kemudian dia ditangkepkan 2016 akhir gitu kemudian jadi kan jedanya itu dari 2013 2003 ke 2017 itu 13 tahun uang yang gak balik ke negara selama 13 tahun itu 169 miliar oke 169 miliar ini gue coba buat diversifikasi dimana uang yang masuk uangnya ke sama dikun itu gak murni 169 miliar mungkin bisa dibagi ke ke orang lain si A si B si C karena ini kan uang masuk ke perusahaan jadi pasti perusahaan perusahaan itu gak cuma sama dikun pasti ada orang-orang lain yang dapet jadi gue bagi persenannya dimana sama dikun dapet 50 persenan atau 40 sampai 50 persen disini gue buat rasio 41 persen dimana dari 169 miliar sama dikun tuh cuma dapet 70 miliar oke kemudian sama dikun kabur keluar negeri selama 10 tahun dimana duit 70 miliar ini diinvestasikan sama dikun atau dibuat bisnis lah dimana profit setiap setiap tahunnya adalah 20 persen dimana 20 persen ini adalah net profit sudah dipotong sama biaya sama dikun jalan-jalan mondar-mandir sana-sini makan tinggal pokoknya net profit 20 persen per tahun berarti 20 persen kali 70 miliar itu kan 14 miliar per tahunnya kalau dikali 10 tahun berarti sama dikun menghasilkan 140 miliar profit di luar sama uang 70 miliar berarti jika modal dia 70 miliar net profitnya 140 miliar balikin duitnya 169 miliar bersih uang bersihnya sama dikun masih punya 40 miliar belum ditambah sama biaya belum ditambah 40 miliar itu masih plus-plus coy itu kan duit 70 miliar diputar untuk bisnis per tahunnya dapat 14 miliar oke 14 miliar kan berarti net profit ini ngendep dong di tahun kemudian di tahun kemudian berarti kalau 14 miliar ini dibuat jadi bisnis lagi 20 persen berarti kan 14 miliar ini di tahun pertama ngasilin 2,8 miliar di tahun ke dua 14 jadi 28 miliar modalnya diputar lagi 20 persen lagi jadi dapat 5,6 miliar dan seterusnya sampai tahun ke 10 jadi sebenarnya dia punya nggak 40 miliar dia mungkin bisa punya 60 sampai 70 miliar jadi masih untung lagi 70 miliar dan ditambah mungkin ada beberapa bisnis dia yang masih berjalan jadi dia nggak usah ngapa-ngapain dia tetap dapat duit jadi 70 miliar bersih duitnya dia dan dia masih punya beberapa perusahaan kemudian kalaupun dia ditangkep di tahun ke 10 atau tahun ke 11 tahanan itu paling 4 tahun tuntutannya soalnya dia pengusaha bukan orang yang menerima korupsi kalau 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 lo anggota BUMN atau negara menerima korupsi hukumannya lebih berat daripada orang yang ngasih korupsi ngasih suapan karena lo lebih parah gitu reputasinya akhirnya yang biasanya pengusaha ini disuruh biasanya kena tahanan penjara berapa tahun terus sama balikin duitnya kalau sama dikun nurut balikin duitnya dia masih untung kisaran 60-80 miliar tapi untuk urusan tahanan dia itu 4 tahun tapi kalau 4 tahun ini ini bisa mendapatkan remisi senilai ya paling 50% 2 tahun gue ngambil kasusnya seperti kasus Bank Senturi pemilik Bank Senturi itu dituntut senilai 15 tahun tapi dia di tahun ke 7 15-20 tahun pokoknya dia cuma ngejalani 50% doang 50%nya dapet remisi dapet gerasi terus yaudah dia udah bebas sekarang nah gue mikirnya sama dikun juga seperti itu akhirnya dia dapet remisi senilai 2 tahun terus sisanya bebas bercarya bercarat atau bebas yang beneran bebas terus dia masih punya duit 70 miliar dimana uang 70 miliar ini kan gak di-free sama pemerintah dan mungkin uangnya di luar negeri jadi 70 miliar ini selama dikun masuk penjara dia masih bisa dapet ini lagi 70 miliar dikali 10% minimal dia masih dapetin 7 miliar lagi itu sih perspektif gue jadi kalau koruptor baik itu koruptornya dari pihak negara atau pihak pengusaha yang dapet duit terus duitnya bawa lari ya bisnis plannya seperti ini ya anggap aja lu penjara 2 tahun itu kayak ya yaudah masa istirahat lu mungkin kan udah capek kerja di luar negeri atau kejar-kejaran yaudah 2 tahun itu masa pensucian lu lu baca alkitab atau apaan jadi abis keluar lu bisa beramal lebih baik lagi ya penting lu bebas dari tuntutan jadi lu bisa menjalankan bisnisnya lagi lebih leluasa toh lu selama 2 tahun ya gue yakin nih di Indonesia kamar lu pasti lebih bagus daripada kamar-kamar yang lain kamarnya juga sendiri gak mungkin berlima atau bertujuh even statement dari payasona kemen kumham penjara itu sudah penuh banget lebih rasionya lebih dari 300% dan mesti ya bikin baru atau gimana ya tapi tetap kalau lu punya duitnya setahun 7 miliar ya lu kasih ke lapas sendiri lu kamarnya lu mau kayak apartemen juga bisa itu aja sih yang mau gue sampein ini opini gue ya intinya kalau lu bawa duit lari ya setidaknya lu harus punya bisnis plannya dulu ini mau kemana dan satu lagi harus keluar negeri jangan lu bawa duit lari terus main-main keliling Indonesia goblok gitu jadi kalau lu mau bawa duit lari pastiin duitnya gede jangan duitnya kecil ya karena kalau duitnya kecil ya teori kapitalisnya lagi kagak bisa duitnya diputer kalau duit kecil kalau duit gede baru bisa diputer gitu tapi ini cuma opini gue doang gue gak maksud niat apa-apa tapi ini hasil analisa gue dari kasus Bang Senturi kasusnya Nur Salim yang gini dan kasus ya kasusnya Joko Chandra yang mulia itu soalnya kasusnya mirip-mirip seperti ini di penjara beberapa tahun tapi baru di penjara 10 tahun kemudian 15 tahun kemudian gitu presiden juga udah diganti dan inget law itu kalau kaburnya ke luar negeri lama banget itu bisa dicoret buronannya jadi misalnya lu udah kabur 15 tahun lu bisa aja di daftar Interpol itu udah gak ada gara-gara negara lu udah gak mendaftarkan lu sebagai DPO atau objek orang pencarian gitu lah jadi lu bisa aja atau lu bisa aja seperti Joko Chandra nanyain sewa lawyer ke Indonesia nanyain eh bisa gak gue diremisiin atau dibebasin duit gue balikin deh tapi gak usah penjara gue atau gimana lu masih bisa selama 15 tahun itu melakukan mediasi juga jadi gak murni langsung ditangkep gitu keren banget gak sih bisnis brandnya menurut gue sih keren banget sih masterpiece anjing orang gak modal apa-apa dapet duit dikasih negara dibalikin 15 tahun kemudian bunganya kecil banget bunga baru dibayar bunga dan modal baru dibayar di tahun ke 10 minimal gak bayar pajak ya iya